Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia melaporkan hingga akhir Agustus 2020, jumlah dokter yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 sudah mencapai 100 orang. 8 dokter diantaranya merupakan dokter yang bertugas di Jawa Barat. Ketua IDI Jawa Barat Eka Mulyana mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan rekan sejawatnya rentan tertular saat bertugas. Antara lain, ketersediaan alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan medis belum memadai, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. IDI Jawa Barat menghimbau agar semua pihak disiblin menerapkan protokol kesehatan sebagai salah satu langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita masih banyak melihat di tengah masyarakat, di jalan, di pasar, yang kelihatannya seolah abai dengan pemakaian masker ini. Banyak yang aktivitas seolah-olah seperti biasa. Nah ini kan artinya penyebaran virus COVID-19 ini resikonya masih tinggi. Sehingga angka kejadian makin tinggi juga. Akibatnya angka kejadian tinggi, angka kedatangan pasien ke rumah sakit juga masih tinggi.